Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Dimanapun Anda berada Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wicayanto Kali ini kita akan membahas tema Mantan sudah menikah Atau sudah bertunangan Atau sudah ada yang punya Bagaimana caranya Agar dia bisa kembali Kepada Ini satu hal yang Paling sering ditanyakan Saya baca di komen Apakah Mantan yang sudah Menikah Masih bisa kembali kepada kita Apakah mantan Yang sudah bertunangan dengan orang lain Masih bisa bersama dengan kita Jadi jawabannya Sebenarnya Bisa Tetapi ya Tentu ada hal-hal Yang harus kita perhatikan Dan Melalui Cara Yang berkah Bagaimana caranya Nah sebelum kita bahas lebih jauh lagi Jangan lupa yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan Pemberitahuan video-video terbaru Dari channel Kesayangan kita Dengan subscribe Doa-doa kita Selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa Berdoa Bersama-sama Ya Nah Jadi ya Zaman sekarang Kita bisa lihat lah Di televisi ya Infotainment Para artis Pacarannya Enam tahun Nikahnya Satu tahun Kemudian bercerai Yang tidak artis juga Kurang lebih Begitu juga ya Jadi perceraian Itu adalah sesuatu Yang Memang Banyak dilakukan oleh orang zaman sekarang ya Kalau zaman Orang tua kita dulu ya Kakek nenek kita Perceraian itu Jarang sekali terjadi Mereka begitu menikah Walaupun tidak cinta Walaupun melalui perjodohan Biasanya awet Hingga tua Tapi zaman sekarang Tidak ya Jadi orang begitu Memudahkan Perceraian Sehingga Sesungguhnya Ketika Anda Masih berharap Kepada mantan Yang sudah menikah Dengan orang lain Itu harapan Yang wajar Saja Tetapi Dengan Beberapa hal yang harus Anda Perhatikan Dan Renungkan Ketika mantan ini Bercerai Sangat mungkin Di dalam perceraian itu Sudah ada Anak Walaupun mungkin menikahnya Cuma dua tahun Atau tiga tahun Sudah ada Satu Orang anak Yang harus Anda renungkan betul Apakah Anda siap Untuk menjadi Ibu tiri yang baik Menjadi Ayah tiri Yang baik Yang menyayangi Mencintai Anak tiri Anda Seperti halnya Anda menyayangi Mencintai Mengasihi Anak kandung Anda Karena apa Karena orang yang sudah Merasakan Pahitnya Perceraian Dan di dalam Pernikahan itu Sudah punya Anak Itu akan Lebih hati-hati Dia Jauh Lebih Dewasa Jadi sudah berbeda Dengan mantan Yang kita kenal dulu Dia akan Jauh Lebih Dewasa Di dalam Memilih Pendamping Hidupnya Yang baru Dia mencintai Dan dia Dicintai Itu adalah Aspek Yang penting Tetapi Juga dia akan Melihat Sejauh mana Pasangan Barunya Ini Itu bisa Menyayangi Mencintai Mengasihi Anaknya Ya Nah jadi Kalau memang Anda siap Untuk menjadi Ayah Atau Ibu tiri Yang baik Dan itu adalah Sesuatu Yang sangat Berat Terus Menyayangi Merawat Ketika Anak tiri Sedang sakit Dengan Penuh Kasih Sayang Dan Cinta Seperti Anda Merawat Anak Kandung Anda Misal Anda Sebagai Bapak Tiri Anda Yang Murusi Ketika Anak tiri Anda Sedang sakit Anda Yang Merawat Dia Anda Menyayangi Mencurahkan Kasih sayang Dan Perhatian Itu pun Belum tentu Anak tirinya Merespon Dengan Kasih sayang Dan Cinta Yang Sama Karena itu Dibutuhkan Kesabaran Yang luar biasa Besar Dan Ketika Anda Jungkir Balik Ngurusi Anak Tiri Sangat Mungkin Bapak Kandungnya Sedang Asik Asik Pacaran Dengan Wanita Lain Karena Itu Dibutuhkan Kesabaran Yang Luar biasa Stamina Yang Besar Agar Pernikahan Itu Menjadi Berkah Dan Berpahala Begitu Kalau Anda Memang Siap Untuk Itu Kemudian Juga Yang harus Anda Perhatikan Bahwa Agar Pernikahan Anda Dengan Mantan Itu Berkah Jangan Pernah Menjadi Perusak Rumah Tangga Orang Lain Jangan Hadir Sebagai Orang Ketiga Artinya Apa Kalau Mantan Sudah Bertunangan Sudah Dihitbah Sudah Dipinang Ya Sudah Kita Harus Berbesar Hati Memberikan Kesempatan Kepada Dia Untuk Meneruskan Apa Yang Sudah Dia Pilih Begitu Juga Apalagi Kalau Dia Sudah Menikah Jangan Pernah Menjadi Orang Ketiga Di Dalam Rumah Tangga Mereka Walaupun Itu Mantan Kita Walaupun Mantan Direbut Dari Kita Jangan Jangan Pernah Ya Jadi Caranya Bagaimana Agar Dia Bisa Kembali Kita Komunikasi Tidak Boleh Ya Kita Berkunjung Apalagi Ketemu Jangan Sampai Yang Paling Penting Anda Lakukan Yang Harus Anda Pahami Betul Sekarang Ini Takdir Mantan Menjadi Suami Atau Istri Orang Lain Itu Takdir Dia Dan Satu Satunya Yang Bisa Mengubah Perjalanan Takdir Hidup Mantan Dan Hidup Anda Agar Bisa Bersama Lagi Adalah Kesabaran Dan Kekuatan Doa Anda Yang Terus Anda Panjakan Dengan Sabar Tanpa Pernah Mengenal Lelah Di Dalam Sebuah Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda La Yaruddul Kodo'a Illa Doa Tidak Ada Yang Bisa Mengubah Takdir Kecuali Doa Ya Jadi Berdoa Terus Dan Ketika Doa Anda Dikabulkan Allah Maka Anda Akan Melihat Cara Yang Bahkan Tidak Pernah Anda Fikirkan Bagaimana Kemudian Mantan Akan Kembali Kepada Anda Pasrahkan Kepada Allah Bagaimana Cara Yang Terbaik Cara Yang Terindah Dia Kembali Bersama Anda Kuncinya Kekuatan Doa Anda Yang Akan Mengubah Jalan Hidup Anda Demikian Semoga Bermanfaat Allahuaklam Bissawabillahi Taufiq wal Hidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung Samp lengu Sampung Tunggu Sampung Bersambung Un